Intro Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox, Upin dan Ipin lagi ya, Yipi Dan di episode kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan lagi menjadi pedang saber terkuat teman-teman, yeay Tapi sebelum itu, ada baiknya kalau kalian like dulu video ini dan jangan lupa untuk di subscribe ya, terima kasih Oke teman-teman, jadi di episode kali ini kita akan melanjutkan lagi episode pedang saber kita teman-teman Agar menjadi pedang saber terkuat seperti 3 legenda saber ini teman-teman, wah Dan kita akan melanjutkan lagi episode kali ini, episode sebelumnya sudah dilanjutkan oleh Melobi Sudah di upload di channelnya Melobi, jadi jangan lupa juga di cek channelnya Melobi ya Dan jangan lupa juga di cek di channelnya Babydell teman-teman, soalnya video terakhir itu kalau nggak salah Babydell membeli pet-pet ini Dan katanya Babydell lebih jago daripada Pandu Gaming teman-teman, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin ya Jadi kalian komen di bawah kira-kira siapa yang lebih jago men pedang saber ini teman-teman Apakah Babydell atau Pandu Gaming? Jelas Pandu Gaming teman-teman ya Jadi kita akan langsung melanjutkan saja, disini Babydell sudah membeli arwah-arwah ini ya, keren banget teman-teman Jadi ada warna-warna merahnya gitu, dan disini kita langsung coba membeli skill shop kita lagi teman-teman disini ya Agar kita bisa mengalahkan Babydell juga teman-teman Wow, Babydell sudah membeli semuanya teman-teman Curang-curang deh ini ya Kita akan coba membeli Dragon Knight ini Kita langsung beli saja teman-teman, kita lihat Wow, arwah kita langsung berbeda teman-teman ya Tapi itu masih cukup teman-teman Kita langsung membeli saja yang ini Selanjutnya yang ini juga kita beli teman-teman Dan ini ada alpha, wow Seperti apa, mungkin sudah cukup teman-teman Wih, keren banget Sudah berlistrik-listrik tubuh kita ya Hati-hati pinanti kesetrum kamu kayaknya Oke, kita jalan lagi kesini teman-teman Dan di shop sini ada yang ingin saya tunjukkan teman-teman ya Di shop ini, Babydell sudah ngelanjutin sampai di tempet sini teman-teman ya Padahal waktu itu kalau nggak salah Pandu Gaming baru disolder Wow, jago juga ternyata Babydell ya Tapi kita nggak akan biarkan teman-teman Pandu Gaming lebih jago dari Babydell ya Jadi kita akan coba mengalahkan dia Di sini kita akan juga beli skill ini Harganya 4,394 M ya Kita sudah memiliki 322 miliar teman-teman Itu sangat banyak banget Langsung kita beli saja teman-teman Agar lompatan kita menjadi 4 Dan ini ada yang 57 Mura banget Kita langsung beli teman-teman Kita akan lihat lompatan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wow, banyak banget lompatan kita teman-teman Sampai 6 kali lompat ya 7 atau 6 tuh ya Bodoh amat dah Terus kita akan membeli juga di sini Tinju ini teman-teman Kalau nggak salah kita baru beli yang ini Babydell sudah membeli sampai di sini coy Wow, kita nggak akan biarkan dia menyelesaikan game ini teman-teman Kita akan melanjutkan membeli yang boss hit ini teman-teman ya 100 mahkota sangat murah Kita langsung beli saja teman-teman Kita akan lihat seperti apa kekuatan kita sekarang ya Ada yang mau melawan Ipin nggak nih? Wow, pedangnya Ipin keren juga di sini teman-teman Oke, kita akan coba mencari orang yang ingin melawan kita ya Oh, di sini ada orang Hey, kamu mau melawan Ipin? Oh, sepertinya dia penjaga di sini teman-teman Waduh, salah-salah Kita akan coba ke sini Wow, ini tempat raja teman-teman Dia memiliki pedang kampak ya Kalau kita dekat Kita langsung mati coy Mungkin kita akan rebit saja karakter kita mungkin nih teman-teman ya Kita akan lihat dulu Kalau kita bui Al di sini dapat pedang baru nggak? Kita lihat teman-teman ya Kalau nggak dapat kita akan langsung rebit lagi Pedang baru teman-teman Wow, pedang pencabut nyawa coy Kita akan lihat sudah sampai di sini teman-teman ya Oke, kalian bisa melihat sendiri Keren banget teman-teman Wih, ada yang mau melewani Ipin? Sini Ayo, ada yang mau melewani Ipin? Sini Kita akan membantai semuanya kayaknya Dan ngomong-ngomong Di sini juga Pandu Gaming Kalau nggak salah Sudah membuka portal satu ini teman-teman ya Pulau ke satu ini Dan kita akan coba naik di pulau berikutnya lagi teman-teman Kita akan coba naik Yap, yap Iya, berhasil pulau berikutnya di mana lagi teman-teman? Di sana ada bendera kekuasaan ya Kita akan coba ke sana dulu Untuk mengibarkan benderanya Ipin di luar angkasa Ini di luar angkasa lagi Di luar pulau teman-teman ya Kita akan coba menurunkan Siapa ini? Zebiana 4 ya Deni, nope Kita akan turunkan benderanya teman-teman Soalnya ini adalah pulau kekuasaannya Ipin Nggak ada yang boleh menempatinya ya Oke Benderanya Ipin sudah berkibar teman-teman Kita akan kibarkan bendera kita Dan selanjutnya kita akan pergi ke portal berikutnya Di mana ya? Kita akan lihat dulu teman-teman Portal berikutnya di mana cuy? Kita akan coba naik saja ke atas lagi teman-teman Iya, iya, iya Kita kehabisan lompatan Hati-hati Ipin Jangan sampai kamu terjatuh ya Di mana pulau kedua teman-teman Ya, portalnya di mana ya? Kita akan lihat dulu Kita akan coba naik ke atas lagi Ke sini Aduh, aduh, aduh Waduh Lompatan kita sudah habis teman-teman Soalnya kita hanya bisa melompat sebanyak enam kali ya Selanjutnya di mana lagi? Banyak banget pulaunya teman-teman Kita akan coba naik terus Oke, sudah nggak sampai Mungkin kita akan coba menyebrang ke sini dulu Oke, selanjutnya Di mana lagi teman-teman? Nggak ada portal kah di sekitar Oh, hampir saja epin terjatuh Sepertinya portalnya masih di atas lagi teman-teman ya Oh, itu, itu, itu Nah, ternyata portalnya ada di situ teman-teman Nggak terlalu jauh Oke, kita akan kibarkan dulu Bendera kebanggaan kita teman-teman Ayo naik, naik, naik bendera Oke, sedikit lagi Yipi, sudah berhasil teman-teman Sekarang kita coba menyebrang ke sini dulu Untuk naik di portal warna sana teman-teman Warna apa itu kita nggak tahu ya Kita akan coba lompat ke sini Hati-hati epin Jangan sampai kamu terjatuh ya Oke, sedikit lagi teman-teman Kita berhasil Yeay Di sini ada yang mau melawan kita kah? Iya, iya Mati kamu, mati kamu Mati, kok dia nggak kalah-kalah teman-teman Loh, loh, loh Astaga Ini zona aman teman-teman Waduh, kenapa kita mukul-mukul dia? Oke, kita langsung saja Portal keduanya sudah terbuka teman-teman Kita akan mengalahkan Babydell yang noob Itu teman-teman Di sini kita bisa membeli pet baru ya Kita bakal coba lihat saja Dapat pet apakah kita? Wow, ada popcorn teman-teman ya Kita lihat dulu Mana dia popcorn Popcorn Oh, ini Ternyata kekuatannya hanya ini teman-teman Kita nggak akan ganti pet-pet kita ini dulu ya Soalnya pet-pet ini terbaik teman-teman ya Limited edition coy Kita dapatkan waktu Natal itu ya Oke, sekarang kita akan coba naik lagi Ke atas teman-teman Untuk pergi ke pulau selanjutnya Oke, berhasil Di sini warna pulaunya sudah warna hitam teman ya Mungkin kita berada di Dark Ice Line gitu kan Wah Di sana ada bendera lagi Kita akan coba mengibarkan bendera kita di sini teman-teman Dan mungkin di episode kali ini Kita akan membuka beberapa portal dulu teman-teman ya No Upin terjatuh teman-teman Waduh Padahal Upin tadi sudah cukup jauh Oke teman-teman, kita akan coba turun saja Tidak Wah Ini menyebalkan teman-teman Upin terjatuh cukup tinggi ya Oke, kita akan coba turun dulu ke bawah sini Kalau nggak salah portal ketiga Portal ketiga di mana teman-teman? Oh, Ice Line 3 warna merah cuy Bukan yang warna hitam Yang warna hitam itu Ice Line ke-8 ya Oke, kita bakal coba lihat dulu di sini Kita bisa membeli pedang baru nggak teman-teman? Di sini harga pedang baru Harganya Rp558 Oh teman-teman, wah itu mahal banget coy Kita bakal coba mengalahkan raksaksa di sini Oh, raksaksanya sudah mati teman-teman Satu menit lagi baru terbuka ya Dan kita akan coba menjual kekuatan kita lagi di sini Dan kita lihat dulu teman-teman di sini Oh, sudah Rp492 teman-teman Harganya tadi Rp558 ya Kita akan coba dulu membuka pedang yang terbaru teman-teman Setelah itu mungkin kita akan coba langsung rebate lagi karakter kita ya Di sini ada orang teman-teman Kita akan coba mengalahkan dia, bisa nggak? Iya, iya, iya Kok Ipin kalah teman-teman dari dia? Wow, kalian bisa lihat sendiri tadi petnya Bener-bener garang ya Garang apaan coba? Kita akan coba langsung membeli semua aura-aura ini teman-teman Di sini ada aura omega Seperti apa? Kita lihat dulu teman-teman Aura omeganya Wow, ini kayak tambah berapi-api Ipin ya Kayak kebakaran coy Kita langsung beli ya Ternyata kita sudah kehabisan mahkota teman-teman Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa Kita akan coba menunggu sampai raksasanya keluar teman-teman Oke, 3, 2, 1 Bam, dimana kau raksasanya? Wow, 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 wow Slow cow, slow Kamu akan kukalahkan dengan pedang pencabut nyawa ini Aku akan mencabut nyawamu dan kumakan arwahmu Ganas banget sih Ipin teman-teman Oke, kita akan coba mengalahkan dia teman-teman ya Tapi sebentar coy, kita akan lihat dulu petnya Wow, petnya keren banget teman-teman Kalau yang ini petnya apa ini? Keren-keren juga Ipin petnya pet apa ini teman-teman? Pet kue Coba bayangkan dah Oke, sangat lemah sekali teman-teman Kita akan coba mengalahkan bos raksasa ini Agar kita mendapatkan mahkota yang banyak teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Ipin sudah mengumpulkan coin 250 lebih ya Dan kita sudah mendapatkan 9 M mahkota coy Wow, banyak banget teman-teman Dari hasil membantai bos raksasa ini ya Oke teman-teman, sedikit lagi kita akan mengalahkan bos super raksaksanya ini coy Wow, dia sangat besar teman-teman Tapi sedikit lagi kita akan mencabut nyawanya ya Sedikit lagi Ipin kalahkan dia Ya, 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 sedikit lagi Sedikit lagi dan dia akan kalah Yee, dia tumbang teman-teman Yipi, kita berhasil mengalahkannya ya Dan kita bisa Ya, saya baru mau bilang dia bisa di kalahkan atau enggak Ternyata nggak bisa teman-teman ya Dia sangat kuat Sekarang kita akan coba menjual dulu ini Dan kita lihat dulu disini Bus ini harganya Oh, sudah cukup teman-teman Hanya 103 M Kita langsung coba beli Oh, sudah kebeli coy ternyata Dan kita akan lihat dulu disini Kita akan lihat di Shop Aura ini Kita bisa membeli nggak nih Ini harganya 122 M Kita langsung beli lagi teman-teman Dan selanjutnya harganya 307 ya Mahal banget Oke, kita sudah melampaui Baby Dell teman-teman Kita sudah memiliki pedang super Kalian bisa lihat sendiri Pedang pencabut nyawa teman-teman Wow Tidak ada yang bisa mengalahkan Ipin sekarang Oke teman-teman, kita akan coba langsung rebit kembali Yang terakhir Baby Dell menggunakan Gold teman-teman Kita akan coba langsung ke Tempes ini Harganya 166 S ya Kita langsung beli saja teman-teman Dan disini sudah terbuka yang baru Elementalis ya Mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya teman-teman Jadi kalau kalian suka dengan episode menjadi pendekar Saber ini Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya teman-teman Dan jangan lupa untuk di-subscribe juga ya Terima kasih See you next time and bye-bye my friends Bye-bye my friends